Oke, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya si Kawaki ini akan melakukan debut pertamanya guys. Tentu ini juga akan membawa hal menarik, dimana Karma sementara lagi juga akan dirilis dalam animenya. Nah cerita ini adalah sinopsis serta gambaran Boruto Night Generation dari episode 187 sampai dengan episode 189. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Hai guys, selamat datang kembali di DRTV Channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai debut pertama Kawaki dan cerita selanjutnya di anime Boruto. Nah setelah Boruto bertempur habis-habisan dengan Aokara, cerita selanjutnya itu jadi lebih menarik lagi. Jadi pasalnya kisah Boruto akan memasuki tahap-tahap yang membuat jalan cerita baru yang lebih serius lagi. Dan tentunya setelah kedatangan pria bernama Kawaki. Orang ini begitu spesial, dan jika kalian baca chapternya pasti kalian sudah tahu sendiri seperti apa Kawaki itu. Tapi disini nanti kita akan coba berikan informasi mengenai beberapa sinopsis yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Oke, kita masuk Boruto 187 ini, Karma. Wah ini sudah bikin penasaran kan? Ya cerita ini akan dirilis pada tanggal 21 Februari 2021. Dan kita tahu cerita ini mengadaptasi dari jalan cerita chapter 23. Dimana kemungkinan nanti akan ada penambahan kisah khusus di cerita satu ini. Nah dari segi sinopsisnya berbunyi seperti ini. Segera setelah Boruto dan rekan satu timnya menyelesaikan pertempuran mereka melawan Ao, Kasin Koji yang merupakan anggota kara muncul di depan mereka semua. Dan kemunculan Koji sekaligus menjadi akhir dari hidup Ao, karena tubuhnya saat itu tertimpa katanya yang sangat besar. Nah disini Kasin Koji sempat memuji mereka semuanya karena bisa mendesak Ao. Namun tanpa basa-basi, Konohamaru ini langsung mengujani pertanyaan mengenai apa tujuan dari organisasi kara itu. Namun sangat disayangkan nih, Kasin Koji ini bukanlah anggota yang bisa semudah itu membocorkan rahasianya dari organisasi kara sendiri. Di momen bersamaan, tim tujuh ini langsung dikurung oleh Fuinjutsu yang terbentuk dari pilar-pilar batu. Agar berhasil menjalankan misinya itu, Kasin Koji berusaha melenyapkan mereka semuanya. Namun Konohamaru yang menunjukkan aksinya tersebut berhasil keluar dari Fuinjutsu tersebut. Dan disini terjadi pertempuran satu lawan satu antara Konohamaru versus Kasin Koji. Ya meskipun disini Konohamaru sempat menggunakan Rasengan, namun Kasin Koji ini juga bisa menangkisnya dengan Rasengan miliknya. Inilah sesuatu yang membuat Konohamaru terkejut nanti, dimana inner karaka Kasin Koji bisa menggunakan teknik yang sama dengannya. Padahal jika dipikir-pikir, di dunia ini tidak banyak yang bisa menggunakan teknik Rasengan. Mungkin hanya ada beberapa orang tersisa, dia Konohamaru dan Naruto adalah contohnya satu lagi. Tapi kenapa orang ini si Kasin Koji bisa melakukan hal serupa? Hmm, pertanyaan itu mungkin muncul di pikiran Konohamaru saat itu. Lalu secara tiba-tiba, Zanmaino Shinka. Nah Konohamaru ini terbakar dalam teknik api suci Kasin Koji itu. Momen ini sempat membuat Sarutobi muda ini terpojok, tetapi di lain momen, Boruto yang melihat kejadian itu terlihat sangat marah dan tiba-tiba mengeluarkan karma miliknya. Nah segel tangannya itu mulai menunjukkan kekuatannya, dan yang menarik, Boruto akan menyerap jutsu milik Kasin Koji dengan segel tersebut. Dan kita tahu bahwa salah satu kemampuan spesial dari karma adalah bisa menyerap semua ninjutsu, ya ini sama seperti yang pernah dilakukan oleh Momoshiki Otsutsuki. Disinilah akan ada adegan di mana Kasin Koji itu akan benar-benar terkejut melihat situasi saat itu, di mana ia menyimpulkan bahwa bocah inilah yang sebenarnya mengalahkan Otsutsuki itu. Dan sebagai buktinya, dia memiliki karma. Hmm, layak kita nantikan ini guys. Oke, kita lanjut dalam Boruto 188 ini, Terbangun. Nah guys, ini yang kita nantikan, di mana Kawaki ini akan muncul di episode ini. Ya, meskipun di awal kita tahu bakal berbeda dengan judul chapternya, namun ternyata sudah dikonfirmasi bahwa isi ceritanya itu tetap akan sama. Cerita ini akan tanya pada tanggal 28 Februari 2021, dan kemungkinan cerita ini mengadaptasi dari chapter 23 sampai 24-an, di mana disini bunyi sinopsisnya seperti ini. Adegan beralih ke markas Kara, di mana Delta ini sedang menemani Jigen makan. Nah, disinilah terjadi sedikit cekcok atas ketidaknyamanan Delta setelah Jigen ini memberitahu bahwa Kasin Koji adalah orang yang sangat luar biasa hebat. Dia cerdas dan juga berbakat. Dan dibandingkan yang lain, dia adalah yang paling loyal dalam menjalankan misi. Dan dia pikir, mustahil Koji akan mengabekan misi jika ia sedang menjalankannya. Hmm, apakah orang yang dipencikut di episode kemarin ini sebenarnya adalah Kasin Koji? Karena seperti yang kita tahu, orang itu mendapati hati dan kepercayaan Jigen, sementara Koji sendiri kurang dipedulikan yang begitu ingin mendapati perhatian dari Jigen tersebut. Setelah momen itu, Delta ini langsung mengamuk dan menendang meja Jigen, padahal saat itu si bos tersebut sedang makan di mejanya. Nah, meja tersebut terbelah menjadi dua dan kemudian Jigen menasihati Delta. Tenanglah sebentar, aku bahkan belum selesai makan saat ini. Nah, kalian akan melihat bagaimana fenomena yang menakjubkan dan unik Jigen ini tiba-tiba munculkan minuman dan makanannya kembali dengan meja yang baru. Jigen akan selalu percaya bahwa sang wadah tersebut akan selalu kembali padanya, karena ia tahu jika wadah itu mustahil bisa kabur dari dirinya sampai kapanpun. Sementara itu, Delta yang meminta Jigen untuk ikut dalam misi ini dan menemani Kasin Koji, di sini Jigen mengizinkannya dan meminta Delta untuk melaporkan semuanya yang terjadi setelah itu. Di sini nanti, cerita itu berganti di mana kejadian karma Boruto itu akan membuat Kasin Koji berhenti dan mundur sejenak untuk mengamati kejadian luar biasa itu. Namun Boruto mampu mengatasi dan mereka siap kembali ke desa Konohagakure. Akan tetapi nih, dalam sebuah perjalanan inilah, mereka itu akan bertemu dengan seorang anak misterius yang sedang pingsan dan sepertinya memiliki sesuatu yang sama dengan Boruto di tangannya. Tetapi sebelum itu, Kawaki ini langsung terbangun dan menganggap tim tujuh adalah bagian dari mereka. Lalu Kawaki mengamuk dan siap menghancurkan orang-orang tersebut. Di silah nanti, Boruto akan menunjukkan segel aktif miliknya, lalu Kawaki mengatakan jika segel itulah yang disebut sebagai karma. Dan terakhir, berikutnya di episode 189 adalah Resonansi. Nah, untuk judul dari episode ini nanti akan sama dengan chapter 25 yang bertemakan Resonansi. Ini sudah bisa dipastikan jika adaptasinya itu akan sama dengan chapternya dan tanggal perlisannya itu kemungkinan adalah 7 Maret 2021. Di sini nanti, Delta yang membawa Otarkara yang bernama Garou, di sini dia akan sangat dendam dengan Kawaki dengan perbuatan yang ia lakukan dahulu dengan rahangnya itu. Dan terjadi pertaruhan Kawaki dengan Garou akan sangat epic. Di mana pertempuran ini nanti akan sebagai alur cerita pembuka dari cerita Kawaki ini. Seperti yang kita tahu, inilah kita akan melihat evolusi dari tangan Kawaki tersebut untuk beberapa kali dalam bentuk penyerangannya. Namun ternyata di sini nanti, Garou itu juga bisa menahan semua itu dan membuat Kawaki ini akhirnya kalah. Akan tetap ini, sebelum Garou melakukan lebih lanjut terhadap tubuh Kawaki, tiba-tiba Karma itu bangkit dan membuat dampak yang mengerikan. Dia bahkan bisa menghancurkan satu tangan Garou itu dan ketika Garou menembakkan bola api, Kawaki dengan Karma bisa menyerapnya. Ini seperti apa yang terlihat dalam trailernya kemarin. Bahkan pada akhirnya, boom! Kawaki ini menghancurkan setengah tubuh dari Garou. Nah, di sini nanti, tampak dari ledakannya itu sampai membuat tim tujuh ini begitu takjub. Ini adalah cerita tentang pertama kali Boruto mendapati ada orang lain kecuali dirinya yang memiliki tanda segel serupa. Bedanya, orang itu sudah lebih menguasainya dibandingkan Boruto sendiri. Hmm, kita sudah jadi tidak sabar bagaimana kelanjutan dari cerita ini. Nah, jika kita sedikit melihat ke chapternya ke depan, bahwa cerita Boruto ini semakin lebih kompleks lagi kalau sudah memasuki kisah dari Kawaki ini. Karena orang-orang yang terlibat adalah para vilain kelas tinggi, salah satunya adalah bos kara sendiri, Jigen. Sekarang gini, jika judul cerita ini dimulai dengan Karma, yang mana Karma pun bisa beresonasi, artinya mereka berdua ini akan terhubung dengan satu sama lain. Dan yang menjadi daya tarik kita nanti, saat dua orang ini nanti akan dikumpulkan dalam satu rumah Uzumaki di cerita animenya. Hmm, gimana merupakan pendapat kalian guys? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai debut pertama Kawaki dari cerita selanjutnya di anime Boruto. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be comeback. Sampai jumpa di video selanjutnya.